Pemirsa kita beralih informasi dari wilayah Tepal Kuda dari Probolinggo Buntut kasus dugaan tidak pidada pencucian uang yang dilakukan mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita aset milik Pasutri tersebut Diduga masih banyak aset yang belum tersentuh KPK Untuk kesekian kalinya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita aset milik Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin Kali ini, Satgas Antiraswa ini menyita lahan kosong bekas madrasah yang diduga atas nama Hasan Aminuddin yang berada di jalur Pantura Kelurahan Sidobukti, Kecamatan Kerasaan Kabupaten Probolinggo Di depan pagar pembatas, terpasang tulisan tanah ini disita KPK dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Puput Tantriana Sari bersama Hasan Aminuddin Dengan adanya papan penyitaan, siapapun dilarang menjual belikan menggunakan, menduduki, dan menguasai atau melakukan tindakan hukum lain atas obyek hukum ini tanpa seizin KPK atau keputusan pengadilan Lahan tersebut merupakan bekas madrasah, kemudian lama tidak ditempati Sehingga pada tahun 2021 gedung madrasah dibongkar Sebelum disita, lahan tersebut dipakai untuk kandang kambing Namun pada akhirnya, lahan dipenuhi tanaman liar Petugas sendiri melakukan pemasangan papan penyitaan selama 30 menit dengan mengendarai 5 mobil Diduga masih banyak aset milik Pak Sutri yang pernah diberkuasa di Kabupaten Probolinggo Selama 17 tahun belum tersentuh KPK Kami mengapresiasi kinerja KPK Yang dalam beberapa hari ini menyita beberapa titik aset Yang diduga milik Hasan Aminuddin dan Tantriana Sari Harapan kami selaku masyarakat Kabupaten Probolinggo Agar KPK lebih masif lagi, lebih banyak lagi menyita aset-aset yang diduga milik Hasan Aminuddin dan Tantriana Sari Karena masih banyak aset yang belum tersentuh oleh KPK Harapan kami lebih masif lagi KPK dalam hal penyitaan aset yang diduga milik Hasan Aminuddin dan Tantriana Sari Dalam berbagai informasi yang kami dapatkan dari masyarakat Banyak aset yang dimiliki oleh diduga Hasan Aminuddin dan Tantriana Sari Yang dikelola atau dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat Baik itu kelompoknya maupun masyarakat yang awam Hingga saat ini KPK sudah menyita aset-aset milik keduanya dengan total mencapai ratusan miliar rupiah Dari Probolinggo, Farid Fahlevi, CTV